Dua orang warga Sukabumi Jawa Barat terjebak selama hampir dua jam di aliran sungai Cipelang yang tiba-tiba diterjang banjir bandang. Tim sargabungan dari BPBD, TNI Polri, dan Palang Merah Indonesia, kota Sukabumi berusaha mengevakuasi dua warga kecamatan Gunung Puyuh yang terjebak aliran banjir bandang saat tengah memancing di sungai Cipelang. Kedua korban akhirnya bisa diselamatkan. Menurut salah seorang korban, dirinya berusaha menyelamatkan diri saat debit air tiba-tiba meninggi, namun gagal karena arus yang deras. Diduga aliran sungai naik karena hujan yang terjadi di daerah atas yang alirannya menuju ke sungai Cipelang. Petugas menghimbau warga untuk tidak memancing di sungai besar, serta waspada karena cuaca ekstrim masih terjadi di wilayah Sukabumi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.